Dan kita beri informasi lainnya ataupun informasi korporasi dalam market bias. Beberapa bank mulai merambah metaverse misalnya saja Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan yang terbaru adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri sudah melakukan penanda tanganan nota kesepahaman dengan Wir Group pada Rabu 16 Barat yang merupakan perusahaan pengembang teknologi augmented reality dan juga metaverse untuk masuk ke dalam ekosistem metaverse. Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan Tris Yulianta mengatakan kalau masuknya bank-bank ke metaverse juga menjadi tantangan bagi OJK dari sisi regulator. Dirinya menyebut diperkirakan pangsa pasar metaverse akan mencapai Rp21.500 triliun pada 2030 mendatang. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia memperkirakan BI 7 Day Reverse Reporate masih bertahan di level 3,5%. Bank Indonesia dijadwalkan menggelar rapat Dewan Gubernur pada Rabu 16 Maret 2022 kemarin. Siang hari ini juga keyakinan bahwa BI akan mempertahankan suku bunga acuan didorong fakta bahwa inflasi Indonesia masih terkendali meski mengalami kenaikan dalam 2 bulan terakhir. Pada bulan Februari 2022 Indonesia mencatatkan inflasi tahunan 2,06% lebih rendah ketimbang Januari yang tercatat 2,18%. Selain inflasi yang terkendali, data lain yang menjadi perhitungan adalah nilai tukar rupiah. Rupiah juga masih dalam grafik yang stabil bahkan menjadi salah satu yang terkuat di Asia. Terima kasih telah menonton!